Keluar dari rumah, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan suasana hati Anda, dan tutup pintu. Dia baru saja melompat dan keluar dari bak api. Di depan jendela, sepasang mata cerah yang sudah basah menatap punggung kepergiannya, dan Emerald Demon Baird berdiri di pundaknya, sedikit meringkuk. Cahaya perak berkedip, dan sosoknya menghilang dalam diam. Sudah larut malam ketika Tangwulin kembali ke legion dewa darah, dan ketika dia kembali ke asrama, pikirannya dipenuhi olehnya. Baru setelah dia mengeluarkan tombak naga emas dan merasakan pengaruh niat tombak itu, dia secara bertahap bisa masuk ke dalam meditasi. Setelah kengganan adalah antisipasi, nantikan reuni berikutnya. Selama kamu bisa mendapatkan ranking yang bagus dalam kompetisi dan naik kerang mayor secepatnya, kamu bisa sering mengunjunginya. Bekerja keras dan lebih keras? Kali ini, sisanya pasti model kombinasi istirahat kerja, dan seluruh pribadi Tangwulin penuh motivasi untuk berjuang. Tidak peduli seberapa berat tekanan di pundaknya, ketika dia melihat senyum manis Guyuena, kelelahan di hatinya hilang. Untuk bisa tinggal bersamanya suatu hari nanti, seseorang harus menjadi kuat. Ketika diri sendiri cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia ini, tidak perlu takut seseorang dapat memisahkan diri dari Guyuena. Latihan semalaman, esoknya, kompetisi dilanjutkan. Memasuki starbattle.net, Tangwulin menemukan bahwa font di atas kepalanya telah mengalami beberapa perubahan. Bahu emas dan perak asli telah menjadi segitiga, dan kecerahannya meningkat. Ini harus menjadi tanda bahwa dia memasuki tahap round robin di kompetisi master jiwa dan kompetisi mecha. Namun, kali ini ia juga menemukan perbedaan yang cukup signifikan, karena saat ia berjalan melewati kerumunan, orang lain dengan sendirinya akan mengamatinya setelah melihat tanda di kepalanya. Dan di antara orang-orang yang dilihatnya, seperti dia, hanya ada sedikit dua tanda. Bisakah saya masuk tanpa berpartisipasi dalam kompetisi? Tangwulin juga dengan cepat menemukan bahwa pasti ada lebih banyak orang yang memasuki stadion di divisi barat hari ini. Round robin ini sama dengan babak knockout. Race Soulmaster dipisahkan dari mecha race. Setiap jenis kompetisi diadakan selama satu hari dan kemudian dipertukarkan. Sebanyak 64 orang memasuki tahap round robin kompetisi master jiwa, dan hanya setengah dari mereka yang akan tersingkir. Dan apa yang dia lihat sekarang? Ada lebih dari 640 orang. Para pemain round robin yang terhormat, memasuki tahap round robin, divisi barat membuka mode menonton, semua orang dapat membayar sejumlah mata uang federal untuk menonton pertandingan, dan Anda juga dapat menonton pertandingan saat yang lain bermain. Tiket untuk kompetisi bervariasi sesuai dengan lokasi dan harga ini berbeda. Seiring dengan suara elektronik, daftar harga untuk menonton pertandingan muncul di depan tangwulin yang tercengang. Ini, ini terlalu bagus untuk menghasilkan uang. Tangwulin sedikit bingung, pencatut? Ternyata federasi adalah pencatut terbesar. Game saat ini akan menghabiskan uang untuk menonton game, lalu, apakah lebih dari itu di tahap akhir? Starbattle.net ini baru saja mulai mempromosikannya. Saat ini, seharusnya tidak menghasilkan terlalu banyak uang, tetapi jika orang biasa dapat memasuki Starbattle.net di masa depan, pendapatan yang akan dibawa barang ini ke federasi pasti akan sangat besar. Digital Setelah Starbattle.net mencakup seluruh federasi, maka, dalam hal sumber daya keuangan, bahkan pagoda jiwa jauh tak tertandingi. Betapa pintarnya Tangwulin, dia dengan cepat menyadari peran apa yang dimiliki Battle.net ini dalam menghasilkan uang, dan pengaruhnya pasti akan meningkat seiring dengan popularitasnya. Hanya saja perangkat keras tersebut masih terlalu mahal saat ini, dan diperkirakan tidak akan ada cara untuk mempromosikannya secara besar-besaran untuk sementara waktu. Hanya berpikir, waktu permainan telah tiba. Dengan kilatan cahaya, Tangwulin menemukan dirinya di arena kompetisi. Memang masih sebesar tempat pertandingan, namun saat ini, samar-samar kami bisa melihat banyak orang yang duduk di sekitar tempat pertandingan bersiap untuk menonton pertandingan. Seseorang benar-benar membeli tiket untuk menonton pertandingan. Ini seperti kompetisi besar yang diadakan oleh Kekaisaran Bintang Luo, dan, di Battle.net, ini pasti dapat menampung orang dalam jumlah yang tidak terbatas. Lawan Tangwulin juga muncul dari jarak yang berlawanan, dari luar, tidak banyak perbedaan antara kedua belah pihak. Tapi segera, Tangwulin menemukan perbedaan dari babak sistem gugur. Itulah tampilan dari namanya. Untuk membuat penonton mengingat para pemain dan menyaksikan pertandingan dengan kecepatan para pemain di masa depan, para ofisial mengungkapkan nama dari kedua belah pihak. Di atas kepala Tangwulin, secara alami kata, Xiao Tang, dan ketika dia melihat lawannya, dia hampir memuntahkan darah lama. Antara 4 dan 6 Antara bulan April dan Juni, bukankah sebenarnya Jianguiwe? Mereka belum pernah bertemu di babak sistem gugur sebelumnya, namun tidak menyangka bahwa mereka sama sekali tidak bisa dialakkan. Mereka dibagi menjadi satu grup di babak round robin, dan mereka bertemu di game pertama. Ketika Jianguiwe melihat bahwa lawannya adalah Tangwulin, dia tidak bisa menahan kata-kata makian, keberuntungan macam apa ini. Hitung mundur suara elektronik tidak dimulai sampai saat itu. Dan jumlahnya sedikit lebih banyak, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai. Akui. Lampu di sisi berlawanan menyala, dan angka antara 4 dan 6 menghilang. Suara elektronik terdengar di telinga Tangwulin, lawan menyerah antara pukul 4 dan 6, dan kamu memenangkan ronde pertama pertandingan. Ini. Tangwulin terdiam beberapa saat, dan saat ini, orang yang membeli tiket untuk pertandingan tersebut penonton pun gempar. Tentu saja Tangwulin tidak bisa mendengar segala macam kutukan, tapi ia bisa membayangkannya, para penonton yang membayar tiket benar-benar tidak puas. Tetapi saat berikutnya, Tangwulin menemukan bahwa penonton di tempat kompetisi dengan cepat menghilang, seolah-olah dipindahkan dalam sekejap, saat berikutnya, dia sendiri kembali ke zona tunggu. Sekilas, saya melihat Jianguiwe berkedip di atas kepalanya antara pukul 4 dan 6. Kenapa kamu mengaku kalah, Mei? Tangwulin bertanya dengan curiga. Keduanya sudah akrab sekarang, dan keduanya saling memanggil dengan nama. Jianguiwe berkata dengan marah, apalagi yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mengaku kalah. Apakah Anda akan memukul saya? Saya tidak sadis. Tangwulin bertanya dengan bingung, apa yang harus dilakukan penonton? Tidak perlu mengeluarkan uang untuk menonton pertandingan. Apakah itu benar? Jianguiwe tersenyum, Jangan khawatir, federasi telah lama mengantisipasi situasi ini. Jika seseorang mengaku kalah, penonton akan langsung dikirim ke pertandingan lain untuk menonton pertandingan. Pokoknya, semua ini virtual. Tidak ada batasan jumlah orang. Saya sangat tertekan. Saya bertemu Anda di babak pertama. Anda ingin mengundang saya untuk makan malam pada siang hari. Tangwulin berkata dengan marah, saya terbiasa. Menjarah, bukan. Jianguiwe tertawa. Siapa yang menjadikan mutiran lokal? Atau, kamu bisa membantuku membangun sesuatu, aku tidak akan memberimu pahala, itu sia-sia untuk memberimu, aku akan mentraktirmu makan malam. Tangwulin tersenyum, aku selalu mengira kamu jujur teman-teman, ternyata kamu juga pencatut. Oke, mau apa? Saya akan bantu kamu membangunnya. Suasana hati Jianguiwe tidak terlalu buruk. Meski kalah satu pertandingan, hal yang biasa terjadi pada round robin, selama mereka bisa memenangkan lebih dari empat pertandingan, pada dasarnya mereka dijamin lolos. Tidak buruk untuk Tangwulin, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan kemenangan mudah di game pertama Soul Master Battle, ketika match battle pertama round robin dimulai, Tangwulin menghadapi lawan yang sulit. Masih banyak orang yang menonton pertempuran di sekitar, dan kata Tang muncul di atas meca. Tangwulin tetap membiarkan meca memilih memegang tombak panjang untuk bertarung. Dengan latihan harian, niat senjatanya telah meningkat. Masih jauh dari benar-benar menggunakan sudut pandang seseorang ini benar untuk kultivasi dan pengalaman, tapi setidaknya arah kultivasi sudah benar. Lawannya mengontrol meca jarak jauh, tetapi tidak seperti meca jarak jauh yang telah menggunakan Sol Gui dan Cekenen sebelumnya, senjata dari meca jarak jauh ini adalah dua bumerang besar. Bab 992, Bumerang Super. Dua bumerang melintas di belakangnya bersinar dengan cahaya perak yang redup. Ini adalah pertama kalinya Tangwulin menemukan meca menggunakan bumerang. Nama yang mengembang di atas meca lawan adalah Linguiwe, sepertinya nama asli, dan sepertinya perempuan. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Dengan hitung mundur ke suara elektronik, meca battle resmi dimulai. Meca Linguiwe mengangkat kedua tangan pada saat yang sama, memegang bumerang yang terbuka dari bahu dan kemudian membantingnya ke arah Tangwulin. Dua bumerang ditembakkan secara elektrik, menarik dua busur dalam rotasi cepat, dan terbang ke udara. Setidaknya dari sudut pandang visual, itu tidak terbang menuju Tangwulin. Sebagai meca jarak jauh, Linguiwe tidak mencoba menarik jarak, tetapi dengan cepat mendekati dan langsung bergegas ke Tangwulin. Benar-benar ingin dekat. Tangwulin tidak berani mengabaikan, meca yang mengendalikannya juga berlari ke arah lain, dan pada saat yang sama, dia selalu memperhatikan dua bumerang yang terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Anda tidak perlu mencoba untuk mengetahui bahwa kekuatan serangan langsung ke dua bumerang ini jauh melebihi kekuatan senjata yang dipandu jiwa biasa. Penutup pelindung meca jarak dekat umum benar-benar tak terhentikan. Kedua sisi bumerang memiliki panjang sekitar 4 meter, dan bagian tengahnya memiliki sudut tumpul lebih dari 140 derajat. Kedua ujung dan bagian dalam bumerang semuanya adalah bilah paduan yang sangat tajam. Yang lebih menakutkan adalah benda ini setelah anak itu terbang, susunan pemandu jiwa bagian dalam juga dapat memberikan efek guncangan frekuensi tinggi, memberinya kekuatan pemotongan super, ditambah bobotnya sendiri, dan kecepatan yang dapat dikeluarkan oleh meca. Kekuatan destruktif dari senjata meca serangan jarak jauh, setidaknya level senjata standar, pasti yang terkuat. Tentu saja, ini juga memiliki masalah dibalik kekuatan penghancur yang kuat sangat sulit dikendalikan. Tidak mudah menggunakan bumerang dengan baik. Bumerang besar itu meraung di udara, tiba-tiba tidak terbang menuju tanggulin untuk pertama kalinya. Saat berputar dengan kecepatan tinggi, kedua bumerang yang terlempar keluar pada saat yang sama, satu demi satu, menyelimuti serangan yang cukup besar. Jarak Dalam hal ini, kedua mekanisme itu semakin dekat dan dekat. Meca linguiwe tiba-tiba melompat, tubuhnya meringkuk di udara, dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan tanah pada saat yang sama, cahaya pendorong di belakangnya mulai berkedip sedikit. Jika itu adalah pertempuran antara master jiwa, memimpin di udara seringkali berarti Anda akan jatuh ke angin, kecuali Anda memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Anda sendiri. Karena sosok di udara tidak begitu mudah dikendalikan. Tapi mecanya tidak begitu, karena meca bisa terbang, bahkan di udara pun bisa menyesuaikan dirinya dengan banyak cara. Tanggulin mengendalikan mecanya untuk berhenti sejenak, lalu berhenti di tempatnya, dan pada saat yang sama mengarahkan tombak ke depan di tangannya, agar tidak berubah. Hal pertama yang tiba adalah bumerang besar dengan suara melolong yang keras, hampir di depan Tanggulin pada saat berikutnya ketika Lingui Wei lepas landas. Tombak di tangan Tanggulin diambil terlebih dahulu, lalu ditusuk secara tiba-tiba, dengan penglihatannya dan analisis data meca itu sendiri, ia langsung menuju inti bumerang. Inti adalah titik pertemuan kedua belah pihak, posisi ini merupakan inti dari bumerang, setelah hancur akan langsung terpengaruh. Ding Dalam suara yang tajam, pada saat bumerang bertabrakan dengan tombak, tombak Tanggulin terangkat dengan kekuatan putar yang kuat, tetapi bumerang itu sendiri tampak seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia terbang dengan cepat, kekuatan serangannya tidak sepenuhnya ditampilkan. Kebetulan meca tersebut jatuh ke tangan Lingui Wei yang menerkam di belakang. Mekanisme Lingui Wei menahan bumerang di tangan kanannya, dan menebas ke arah Tanggulin dengan sisi tajamnya. Tetapi bumerang lain baru saja muncul di belakang Tanggulin saat ini, membentuk kekuatan mengapit maju mundur. Tidak hanya itu, Lingui Wei masih mengeluarkan aliran udara yang samar, dan bumerang ketiga tiba-tiba muncul di dada dan perut meca, dan melangkah keluar menuju Tanggulin, bumerang ketiga terlihat jelas. Ada dua kuning, tiga ungu, dan lima cincin roh. Jiwa bela dirinya ternyata bumerang. Bumerang ketiga ini terlihat lebih kecil dari senjata bergaya meca, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah yang paling mengancam. Yang ini tidak memiliki reservasi ketika dia muncul, ternyata itu tiga anak panah. Sementara metode pertarungan khusus ini mengejutkan Tanggulin, dia juga sedikit bingung. Serangan lawan hampir menutupi semua rute yang bisa dia hindari, tidak hanya itu, lima cincin roh pada bumerang ketiga berkedip-kedip, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang akan dilepaskannya. Tanggulin diam-diam memuji lawannya, dan meca jarak dekat yang mengendalikannya bergoyang, menginjak bayangan hantu, dan mundur ke samping dan belakang. Dia menghitung arah ini dengan akurat. Serangan frontal tidak diragukan lagi yang terkuat, dan bumerang di belakang tidak terlalu merusak. Hindari titik terkuat terlebih dahulu. Tombak itu terlempar ke belakang, kekuatan jiwa disuntikkan, dan cahaya tombak itu ditelan. Anda tidak perlu melihat dengan mata Anda, cukup andalkan penilaian untuk menyapu bumerang dengan cara yang paling kasar. Meca Huruhara ditambah kekuatan jiwa Tanggulin sendiri masih bisa melakukannya dengan bumerang. Tapi yang tidak dia duga adalah saat ini, tiga bumerang linguiwe tiba-tiba berubah lagi. Bumerang seni bela dirinya sendiri tiba-tiba melayang ke atas untuk beberapa poin, dan bumerang di tangannya terbang keluar, dan dengan ringan menyentuh bumerang ketiga, seperti lau yan yang terbang menjauh, dan terbang menuju kedua sisi pada waktu yang bersamaan. Di antara mereka, cincin roh pertama pada bumerang seni bela diri bersinar terang, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Hampir berubah menjadi hantu, ia melewati meca milik Tanggulin dan langsung mengenai bumerang yang hendak bertabrakan dengan tombak di belakangnya. Setelah kedua bumerang tersebut bertabrakan, mereka mengubah arah terbangnya lagi. Di antara tiga bumerang, dua di antaranya terbang menuju ketiak dan kepala meca Tanggulin dari sudut yang sangat rumit. Namun saat ini, meca dan tombak Tanggulin jatuh di ruang hampa, yang kebetulan jadul, bahkan langkah kipas hantunya pun terhuyung-huyung karena perubahan lawan yang tiba-tiba. Tidak baik. Tanggulin sedikit menyipitkan matanya, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Tanaman merambat kaisar perak biru berkerumun, mekar dari semua jenis meca, berubah menjadi jaring besar, menutupi semua meca mereka. Sejak berpartisipasi dalam kompetisi meca, ini adalah pertama kalinya Tanggulin mengalami kerugian seperti itu. Mereka yang dipaksa oleh lawan harus menggunakan wuhun untuk bertahan. Engah, engah. Dengan dua bit, dua bumerang standar terpental oleh rumput biru perak yang sangat keras, tapi kaisar perak biru sendiri juga menunjukkan banyak kerusakan. Bagaimanapun, itu adalah senjata meca, bahkan jika itu telah berevolusi menjadi perak biru. Kaisar dan Tanggulin menggunakan transformasi tuan perak biru segera setelah dia muncul untuk meningkatkannya. Di depan bumerang berosilasi frekuensi tinggi, itu masih belum cukup untuk sepenuhnya menahan. Untungnya, itu memantul. Tetapi pada saat ini, Tanggulin jelas merasakan ancaman besar. Ancaman ini datang dari bumerang ketiga. Karena dalam perhitungannya, ketika kaisar perak birunya membentuk pertahanan jangkauan, bumerang ketiga juga harus berada dalam jangkauan yang dilawan. Tetapi bumerang ketiga ini sepertinya telah menghilang, semua suara dan fluktuasi kekuatan roh menghilang dalam sekejap, dan itu sama sekali di luar penglihatan Tanggulin. Bumerangnya memiliki kemampuan roh untuk menutupi nafasnya sendiri. Tanggulin menyalakan pendorong meca hampir tanpa ragu-ragu, bergegas menuju arah linguiwe, dan juga menyelesaikan akselerasi dalam sekejap. Gesekan keras terdengar di saat berikutnya, dan berbagai instrumen di dalam meca Tanggulin berkedip dengan panik. Bingkai perisai rusak, dan pendorong belakang meca rusak sebesar 30%. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat, ia bahkan mungkin akan membuka kokpitnya. Sangat kuat! Dipengaruhi oleh bumerang dari belakang, mekanisme maju Tanggulin miring dan berguling ke samping. Dan linguiwe langsung melayang di udara berakselerasi, juga menyalakan baling-balingnya sendiri, merendahkan, langsung menghampiri Tanggulin dan bergegas ke arah mereka. Setelah kembali ke tangan mecanya, jatuh dari langit, kedua bumerang itu memotong langsung ke meca Tanggulin. Terlalu kuat, semuanya ada dalam perhitungan lawan, dan lawan telah sepenuhnya menjadi penguasa medan perang. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin bertemu dengan master meca dengan kontrol yang begitu kuat. Bukankah pertarungan meca harus didasarkan pada kemampuannya sendiri untuk menghancurkan lawan? Bagaimana bisa ada kontrol yang begitu pintar? Namun, semakin kritis situasinya, semakin kuat potensi Tanggulin itu sendiri. Tombak paduan di tangannya sedikit di atas tanah dengan paksa menopang tubuhnya dan memutarnya. Pada saat yang sama, kaisar perak biru yang dilepaskan menyalakan kemampuan roh kedua dan area luas kaisar perak biru naik dari bawah untuk membentuk hutan kaisar perak biru. Perlindungan meca sendiri disertakan. Bab 993 tidak direkonsiliasi. Formasi lonjakan biru dan perak masih sangat kuat di bawah peningkatan tuan biru dan perak. Membentuk efek perlindungan yang sangat baik. Tepat ketika Tanggulin mengira dia bisa menarik nafas, tiba-tiba, perasaan bahaya yang tidak bisa dijelaskan muncul kembali di benaknya. Tanpa ragu-ragu, pendorong itu dihidupkan kembali secara paksa, tidak hanya itu, Tanggulin akhirnya tidak berani menahannya. Inti naga di tubuhnya dengan cepat tenggelam dan bergabung ke dalam pusaran kekuatan roh. Semua kaisar perak biru berubah menjadi emas dalam sekejap. Ding-ding-ding-ding-ding. Dalam serangkaian tabrakan padat, Tanggulin tiba-tiba menemukan bahwa kaisar perak biru besar yang dibentuk oleh paku perak birunya terus-menerus berbaris dan bumerang dengan lima lingkaran cincin roh sudah dekat. Bahkan di bawah kekuatan garis keturunan inti naga milik Tanggulin sendiri, kaisar perak biru hanya bisa dibuka satu persatu oleh bumerang tanpa dibelah. Pada bumerang, cincin roh pertama, kedua, ketiga, dan ketiga semuanya bersinar terang. Itu secara tak terduga melepaskan tiga kemampuan roh pada saat bersamaan. Namun, kaisar perak biru dengan darah raja naga emas masih cukup kuat, sangat mengurangi kekuatan bumerang ini dan kekuatan penghancur yang menakutkan membuat udara bergetar. Di sekitar bumerang, yang muncul hanyalah cahaya bengkok. Tanggulin mengambil tombaknya dan langsung menyadap bumerang itu. Cincin roh keempat pada bumerang tiba-tiba bersinar terang. Bumerang putih keperakan yang semula dihadirkan di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi warna pijar. Seolah-olah tubuh utama dinyalakan dengan nyala api yang menyilaukan ketika tombak itu berada di atasnya, Tanggulin terkejut saat mengetahui bahwa tombak meca miliknya sebenarnya adalah diputus dalam sekejap. Bahkan kaisar perak biru, yang bangkit dengan cepat di bawah kendalinya, terguncang satu demi satu, dan bumerang yang berputar dengan cepat tiba di depan mecanya dalam sekejap, dan targetnya adalah ruang kendali tempatnya berada. Ini terlalu sombong. Untungnya, meca Lingwiyue dipengaruhi oleh formasi lonjakan perak biru dan tidak berani mendekatinya, jika tidak, Tanggulin benar-benar tidak bisa menghadapinya sekarang. Bumerang pijar memancarkan aura yang tak tertandingi, dan udara di sekitarnya terpelintir dengan keras. Meskipun tidak dapat dipotong, kaisar perak biru yang telah disuntikkan ke dalam darah raja naga emas tidak dapat memotong perak biru. Kaisar mengguncang, tetapi kecepatannya sedikit terpengaruh, dan mereka tiba di depan Tanggulin. Dengan hanya separuh tombak yang tersisa, bumerang itu mendekat, dan itu tak terhindarkan. Suara baling-baling yang rusak sudah bergema di telinga Tanggulin. Penonton sudah berseru, dan semua orang melihat meca jarak dekat yang akan jatuh. Di saat yang sama, mereka juga sangat dikejutkan oleh divisi meca bumerang. Sungguh luar biasa bisa menggunakan bumerang sedemikian rupa. Tetapi pada saat ini, yang tidak didengar oleh siapapun adalah desahan dari ruang kendali meca Tanggulin. Keng! Suara pecah terdengar, dan baju besi pelindung ruang kendali meca jarak dekat Tanggulin tiba-tiba hancur. Cakar emas baru saja terentang dari ruang kontrol. Dibandingkan dengan bumerang yang berukuran lebih dari 5 meter, cakar emas ini tidak begitu besar, dan tidak memiliki aura lawan yang mempesona. Tetapi saat bumerang tiba, cakarnya menutup. Bumerang yang berkilauan dengan warna pijar, disertai dengan ledakan, ketukan, berhenti tiba-tiba. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini, dan semua penonton yang percaya bahwa kemenangan atau kekalahan sudah terbagi, ekspresi mereka membeku dalam sekejap. Ini bagaimana situasinya? Mengapa mekanisme mengururkan tangan dari dalam mekanisme untuk menahan serangan itu? Sangat umum menggunakan perisai meca untuk menahan serangan, dan menggunakan baju besi paduan meca sendiri untuk menahan serangan. Namun, ini pertama kalinya mereka melihatnya dengan mematahkan pertahanan meca itu sendiri dan menggunakan tangan mereka untuk menahan serangan. Meca jarak jauh linguiwe dengan jelas berhenti di udara. Cahaya pada bumerang itu menjadi lebih kuat. Tapi tidak peduli bagaimana itu berkedip, itu tidak bisa menghilangkan cakar naga emas yang benar-benar tidak proporsional dengan volumenya. Saya tidak ingin menjadi seperti ini. Tanggulin menghela nafas dalam hatinya. Dan di saat berikutnya, di balik meca Huruhara, sosok besar muncul seketika. Raungan. Ya Tuhan, apa itu? Seru hadirin. Dan mekanisme linguiwe melemparkan dua bumerang besar hampir tanpa ragu-ragu. Namun, menghadapi sosok besar dengan ketinggian lebih dari 60 meter, ketika dua bumerang terbang di depan mereka, itu bahkan tidak berarti menghalangi mereka, memungkinkan mereka untuk menebas dirinya sendiri. Kemudian kedua bumerang itu terbang seperti mainan. Sosok besar itu tiba-tiba berakselerasi, dan kemudian mengeluarkan raungan marah ke arah linguiwe. Dengan raungan yang memekatkan telinga, semua suara di seluruh lapangan permainan yang bergejolak diredam. Meca jarak dekat linguiwe jelas berhenti, dan saat berikutnya, ekor dari sosok besar itu menyapu. Itu memukul mekanisme linguiwe dengan keras. Boom. Linguiwe tidak berdamai, dia benar-benar tidak berdamai. Sebagai salah satu divisi Aceh Meca dari Blood God Legion, dia adalah orang yang sangat kuat dalam kontrol Meca. Namun, yang bisa dia gunakan sekarang adalah mekanisme standar yang paling umum digunakan dalam game. Sehingga penghalang suara itu terbatas, apalagi kekuatan sejatinya. Dia hanya bisa menonton, Mecanya hancur dan dia teleportasi keluar dari game. Sebenarnya butuh waktu kurang dari 10 detik dari kemunculan Tyrannosaurus hingga akhir permainan. Dan hanya 10 detik yang singkat inilah yang menyebabkan pemikiran yang sama di hati semua penonton yang hadir. Tidak adil? Ini sangat tidak adil? Dalam Meca Battle, dia jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tapi dia mengandalkan raksasa menakutkan ini yang tidak tahu dari mana asalnya untuk menyelesaikan game. Ini adalah perang Meca. Tapi apa yang digunakan Xiaotang bukanlah kekuatan Meca sama sekali. Tang Wulin juga tidak berdaya, dia tahu bahwa dia pasti lebih rendah dari lawannya dalam hal kontrol Meca. Tapi nyatanya, itu tidak adil. Ancaman nyata baginya adalah semangat seni bela diri lawan, bukan bumerang standar. Tidak mungkin bagi bumerang standar untuk menghancurkan Kaisar Perak Biru. Tapi bagaimanapun, untuk lawan hari ini, dia dengan tulus dikagumi dari hati. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu sejak awal permainan. Lawan yang saya hadapi hari ini memang tangguh, tidak hanya dia mengontrol Meca dengan sangat baik, tetapi yang lebih penting, semangat bela dirinya juga sangat kuat. Dua bumerang berosilasi frekuensi tinggi, ditambah bumerang semangat bela dirinya, ketiganya menjadi satu, itu seperti tangan. Dari awal sampai akhir, Tang Wulin telah ditekan, dan ketiga bumerang ini digunakan olehnya. Meskipun Tang Wulin sangat berhati-hati, keahlian menembaknya yang belum matang sama sekali tidak bisa dimainkan. Merasakan masalah dan kekurangannya sendiri, meski telinganya penuh ejekan, hati Tang Wulin masih sangat bahagia. Ternyata skill bisa mencapai situasi seperti itu. Sejak saya berlatih menembak akhir-akhir ini, saya telah bekerja keras untuk mempraktikkan apa yang saya katakan, tetapi sekarang tampaknya itu terlalu lajang. Keahlian menembak bukan hanya tentang maju dengan berani, sebelum maju dengan berani, Anda harus terlebih dahulu memiliki keterampilan dasar yang lebih solid. Setelah memikirkan hal ini, Tang Wulin dengan cepat memutuskan sambungan dari StarBattle.net setelah meninggalkan ruang game. Setelah kembali ke asrama, dia membawa tombak naga emas dan berlari ke area pelatihan legion. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus memperkuat dalam beberapa hal. Ling Weiwei mengenakan seragam militer untuk menutupi sosok cantiknya, wajahnya sangat jelek. Di round robin, kalah dalam sebuah game bukanlah apa-apa, tapi dalam game ini, dia sangat dirugikan. Bab 994 jangan mengaku kalah. Orang besar itu tampak akrab dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia mengemudikan match-nya sendiri, dia yakin untuk berurusan satu sama lain. Namun, mekanisme standar itu tidak hanya memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang buruk, tetapi juga jauh tidak sebanding dengan mecahnya sendiri dalam hal kecepatan. Tidak ada kesempatan untuk menghindar dan dia dihancurkan oleh lawan. Ini benar-benar tidak tahu malu. Juga, pria itu benar-benar meraih bumerangnya sendiri dengan tangan kosong. Tangannya terbuat dari apa? Tahukah Anda, kekuatan serangan bumerang Anda jelas merupakan level teratas di antara senjata dengan level yang sama. Dengan penilaiannya, dia sudah sepenuhnya mengerti saat ini bahwa dia sama sekali tidak kalah dari mecah, tetapi dari semangat bela diri. Lawan kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat roh kembar. Namun, setelah beberapa saat, dia sudah memikirkan mengapa pria besar yang baru saja dia lihat itu begitu akrab. Jiang Weiwei. Mengertakan gigi, Ling Weiwei langsung melangkah keluar. Di pundaknya, dua palang dan dua bintang, pangkat letnan kolonel, tergantung dengan mengesankan. Jiang Weiwei, di mana kamu? Mengabaikan petugas yang menyambutnya di zona stardoubattle.net, Ling Weiwei langsung menghubungi nomor komunikasi Jiang Weiwei. Ada apa? Kenapa kamu mencariku? Suara Jiang Weiwei jelas sedikit tidak sabar. Aku sedang mencari sesuatu untuk dilakukan denganmu, di mana kamu? Ling Weiwei menarik nafas dalam-dalam, nyaris tidak menekan amarahnya. Jika Anda mencari saya, saya akan melihat Anda. Mengapa? Jiang Weiwei berkata dengan marah. Apakah Anda mencari kematian? Ling Weiwei akhirnya berkata, saya akan memberi Anda waktu sebentar dan segera datang kepada saya. Jika tidak, nona tua saya tidak sopan kepada Anda. Setiap hari, orang-orang di camp Anda akan memilih mecah dengan Anda. Percaya atau tidak? Hentikan, aku tidak butuh mecah. Aku takut padamu. Jiang Weiwei berkata dengan nada meremehkan. Ini yang kamu katakan. Tunggu, aku akan pergi ke camp pertamamu sekarang. Aku ingin melihat apakah ada orang di camp pertamamu yang memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Ling Weiwei berkata sambil berkata, dia ingin menutup telepon komunikasi. Hei, oke, apa yang kamu lakukan? Di mana kamu? Aku akan pergi dan menemukanmu, kata Jiang Weiwei tak berdaya. Meskipun dia tidak ingin melihat Ling Weiwei sama sekali, tidak mungkin, siapa yang bisa membuat seseorang lebih kuat, dan Ling Weiwei memiliki nama panggilan di legion yang disebut penyihir gila. Dia benar-benar melakukan segalanya. Awalnya, dia sudah dipromosikan ke perguruan tinggi, tapi dia diturunkan hanya karena amarahnya. Alasan utama mengapa Jiang Weiwei tidak ingin melihatnya adalah karena masih ada beberapa cerita di antara keduanya. Atau itu kontradiksi. Penampilan Ling Weiwei tidak jelek, tapi tidak terlalu cantik. Dia termasuk tipe wanita yang sangat kuat, dengan tubuh yang ramping dan tubuh yang lebih besar dari wanita pada umumnya, dan usianya hampir sama dengan Jiang Weiwei. Dia dan Jiang Weiwei sudah saling kenal sejak mereka masih kecil, dan mereka sudah hampir sejak kecil. Ketika Ling Weiwei berusia 25 tahun, dia tiba-tiba menemukan Jiang Weiwei dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bergaul dengannya. Dan katakan padanya bahwa hanya orang kuat seperti dia yang pantas untuknya. Tetapi Jiang Weiwei kuat, tetapi itu tidak berarti dia akan menyukai gadis yang kuat. Dia segera kehilangan kata-katanya. Dia menyukai gadis cantik seperti Long Yusui. Ling Weiwei sangat marah dan segera melawan Jiang Weiwei. Pada saat itu, kultivasi Jiang Weiwei sudah di atasnya dan kekuatan roh Tyrannosaurus miliknya luar biasa. Dalam situasi satu lawan satu, Ling Weiwei benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia dan akhirnya dikalahkan oleh Jiang Weiwei. Tapi Ling Weiwei keras kepala dan tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia kembali dan membuka mecanya dan menemukan Jiang Weiwei lagi. Kali ini, Jiang Weiwei bukan lagi lawan. Budidaya keduanya tidak jauh di belakang, tetapi Jiang Weiwei tidak cocok untuk meca, tetapi Ling Weiwei adalah divisi meca Aceh Tentara. Dengan bertambahnya meca, meski Jiang Weiwei membuka battle armor, karena battle armornya masih satu karakter pada saat itu, Ling Weiwei sudah menjadi meca level hitam. Dikalahkan oleh Ling Weiwei. Ling Weiwei mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa jika dia tidak setuju untuk bergaul dengan dirinya sendiri, dia akan bertemu dan bertarung sekali. Ling Weiwei bukan ahli darah, dia ahli dalam serangan jarak jauh dan kecepatan promosinya lebih cepat dari Jiang Weiwei, dan sekarang dia adalah wakil komandan. Terlepas dari pangkat militer, kekuatannya sebenarnya lebih tinggi dari Jiang Weiwei. Anda tidak bisa pergi ke legion untuk melakukan tembakan seperti ini. Dalam keputusasaan, Jiang Weiwei hanya bisa berkultivasi dengan tekun dan akhirnya menembus basis kultivasi cincin ke enam dan mencapai baju besi pertempuran dua karakter. Hanya dengan begitu Ling Weiwei dapat ditekan dan dia tidak akan disiksa olehnya begitu mereka bertemu. Setelah Ling Weiwei berulang kali menantang Jiang Weiwei dan gagal, dia bertekad untuk berlatih keras setelah tingkat kultivasinya melebihi Jiang Weiwei, dia pasti akan pergi ke masalah Jiang Weiwei. Dalam hal ini, Jiang Weiwei sendiri sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi situasi seperti itu. Oleh karena itu, begitu dia melihat komunikasi panduan jiwa dari Ling Weiwei, dia sangat marah. Tentu saja tidak semuanya buruk, setidaknya dia lebih rajin berkultivasi. Ini juga merupakan kontribusi Ling Weiwei. Ling Weiwei memberitahu Jiang Weiwei di mana dia berada. Setelah beberapa saat, Jiang Weiwei mendatanginya. Melihat Ling Weiwei dengan wajah marah, Jiang Weiwei tidak bisa menahan tawa, Hai, wanita gila, apa yang terjadi padamu hari ini? Siapa yang berani menyinggungmu? Jangan katakan, di legiun, itu benar-benar tidak ada yang berani memprovokasi Ling Weiwei. Dia menghormati mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi darinya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan pangkat lebih rendah. Itulah mengapa Jiang Weiwei mengatakan ini. Ling Weiwei berkata dengan marah, Jangan bicara omong kosong, biarkan aku bertanya padamu. Kamu roh, siapa lagi di legiun yang sepertimu? Jiang Weiwei terkejut, Tidak. Hanya aku. Ling Weiwei mengatakan, Tidak mungkin. Saya bertemu dengan seorang pria dalam permainan hari ini. Mekaniknya jelas tidak bisa mengalahkan saya, tetapi pada akhirnya dia memanggil pria besar yang mirip dengan roh seni bela diri Anda. Saya dapat melihat bahwa itu hanya proyeksi. Mungkin jiwa. Tapi itu sangat kuat. Itu menghancurkan meca saya dalam beberapa pukulan. Hah? Jiang Weiwei dalam keadaan linglung, mustahil. Apa kamu yakin itu milik divisi barat kita? Apakah itu kesalahan? Ling Weiwei berkata dengan nada marah, tidak mungkin membuat kesalahan. Orang-orang di Mingdu itu semua telah pergi ke divisi tengah, atau mereka pergi ke divisi northwest, dan mereka sama sekali tidak bersaing di pihak kita. Mungkinkah mereka berada dalam api? Bisakah ada lawan di baskom yang sebanding dengan kita? Meca orang itu tidak mengontrol dengan baik, tapi benda yang dipanggil sama persis dengan saat kau melepaskan jiwa bela diri, tapi jauh lebih besar, sekitar 60 meter. Tinggi. Sangat tangguh. Jiang Weiwei mengerutkan kening, Tidak mungkin. Anda tahu, garis keturunan saya tiba-tiba berubah ketika saya lahir, dan kemudian roh Tyrannosaurus muncul. Dalam sejarah keluarga kami, saya keduanya adalah yang pertama. Dan Tyrannosaurus sendiri adalah jiwa yang pantang menyerah, dan tidak akan pernah digunakan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin ia muncul di dalam game? Makhluk jiwa semacam ini sudah lama punah. Anda tidak akan pernah mempelajari ilmu ini. Ling Weiwei berkata dengan dingin, saya hanya percaya pada mata saya sendiri. Anda benar-benar tidak tahu? Jiang Weiwei berkata, ada terlalu sedikit petunjuk. Anda dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan lawan Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Weiwei, dia tidak peduli membuatnya marah, dia selalu sangat tertarik pada Tyrannosaurus Rex. Saat ini, Ling Weiwei menceritakan proses pertempuran hari ini dengan Tang Wu Lin. Ketika Jiang Weiwei mendengar dia mengatakan bahwa cakar emas keluar dari meca dan meraih bumerangnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Pada saat yang sama, ada asosiasi tertentu di hati saya. Cukup banyak petunjuk? Tanya Ling Weiwei. Jiang Weiwei mengangguk, jangan bilang, itu benar-benar mengingatkanku pada monster. Jika itu dia, itu mungkin. Tentara kita? Tanya Ling Weiwei. Jiang Weiwei mengangguk, ya, dia adalah legion kita, pendatang baru. Dan itu bisa dianggap sebagai legenda benar dan salah. Jika saya kalah darinya, saya tidak akan terkejut sama sekali, saya-saya tidak bisa mengalahkan orang itu. Saya hanya tidak tahu bahwa dia masih memiliki tangan seperti itu. Mata Ling Weiwei menunjukkan sedikit keingin tahuan, siapa yang kamu bicarakan? Baru di sini? Mengapa saya tidak tahu? Jiang Weiwei berkata, itu normal jika Anda tidak tahu. Orang-orang baru berada di sini selama satu atau dua bulan. Tunggu sebentar dan saya akan bertanya apakah itu dia. Ling Weiwei mengertakan gigi dan berkata, jika orang ini, saya tidak bisa mengampuni dia. Menindas meca saya tidak, tidak ada gunanya berurusan dengan saya dengan semangat seni bela diri. Jiang Weiwei berkata dengan kesal, selama pertempuran meca, kemampuan master roh itu sendiri adalah bagian dari pertempuran. Tidak adil untuk mengatakan itu. Ini seperti menggunakan bela diri. Hanya saja, jiwa bela diri seseorang lebih kuat darimu. Kamu cemburu. Bah! Jangan bicara omong kosong, hubungi aku secepat mungkin. Ling Weiwei berkata dengan marah dengan tangan di pinggul. Bab 995 bertarung lagi. Jiang Weiwei memutar nomor komunikasi pemandu jiwa, tetapi nada sibuk datang dari sisi lain. Tidak ada yang menjawab, saya kira dia sedang berlatih dan menutup cincin dewa darah. Jiang Weiwei mengangkat bahutan padaya. Aku tidak peduli, kamu menemukannya untukku, jika tidak, aku akan menganggap itu kamu hari ini, kata Ling Weiwei dengan marah. Apakah kamu masuk akal? Jiang Weiwei juga marah. Kapan wanita tua saya masuk akal dengan Anda? Saya tidak akan masuk akal, ada apa dengan Anda? Jangan terima sendirian. Ling Weiwei menjadi marah sekarang. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, tunggu, aku akan mencobanya beberapa kali lagi. Sudah ku bilang, jangan memprovokasi aku untuk yang satu ini. Aku sudah membantumu, tidak ada hubungannya denganku. Hubungan, kenapa biarkan aku berbaring dengan pistol? Dan, jangan berpikir bahwa kamu bisa menang dengan memakai matchmu sendiri. Orang-orang juga master armor perang dua karakter, yang kekuatannya masih lebih tinggi dariku. Semuanya perkelahian normal, dan kamu tidak punya apa-apa untuk dimainkan. Yah, kau hanya menyentuh yang diinginkannya. Tari Lingbulan kemarahan agak melemah, dan hari ini hal ini, benar-benar tidak ada hubungannya dengan May River. Jiang Weiwei menyiarkan nomor komunikasi Tanggulin beberapa kali, tetapi tetap tidak ada yang menjawabnya. Tanggulin memang telah menutup cincin dewa darah saat ini. Selama proses kultivasi, dia paling tidak ingin diganggu oleh orang lain. Pada saat ini, dia berada di ruang pelatihan gravitasi, memegang tombak naga emas, dan menusuk ke depan satu demi satu. Ada beberapa tindakan berdasarkan penggunaan tombak panjang. Ini adalah metode pembelajaran yang dia temukan di Tangsek. Duri adalah jenis yang paling dasar. Menusuk, memotong, memompa, dan mengarahkan semua teknik menggunakan senjata. Setelah Tanggulin melawan Ling Weiwei hari ini, dia menemukan bahwa tempatnya yang paling tidak memadai adalah yayasan ini. Dan jika dia ingin benar-benar menggunakan gaya yang dimaksud Qian Fu, maka dia harus menyempurnakan fondasinya, dan fondasinya kokoh, untuk lebih memahami makna mendalam dari Qian Fu. Oleh karena itu, dia berada di ruang pelatihan gravitasi, menyesuaikan gravitasi menjadi lima kali kekuatan, memegang pistol naga emas, dan membangun fondasi. Rata-rata 30 tembakan per menit ditusuk, dan setiap tembakan diserap sepenuhnya. Semangat dan energi sepenuhnya terintegrasi ke dalam persepsi saya tentang senjata. Senjata ini tidak menggunakan kekuatan jiwa dan darah, tetapi hanya menembak satu demi satu. Selalu akrab dengan perasaan menusuk tombak naga emas. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih untuk membuatnya benar-benar merasa, tetapi dia percaya bahwa selama dia terus berlatih, fondasinya pasti akan menjadi lebih kuat. Tusuk saja, tidak ada gerakan lain, berkali-kali, tanpa lelah. Dengan kekuatan fisiknya, tidak sulit untuk mendukung latihan semacam itu. Inti naga bersirkulasi secara alami, kekuatan yang diberikan kepadanya, dan pemulihan tubuhnya tidak menjadi masalah, bahkan jika itu lima kali gravitasi, itu hanya sedikit peningkatan konsumsi. Ini adalah ruang latihan gravitasi tertinggi. Bahkan Tangwulin tidak tahu berapa lama, ketika dia akhirnya merasa lengannya mulai sakit, dan perlahan-lahan merasakan beberapa misteri dalam proses menusuk tombak naga emas, dia berhenti. Dia menarik napas panjang, menyeka keringat di wajahnya, dan mengangguk puas. Merasa sedikit, kembali istirahat dan lanjutkan. Dia masih memiliki permainan di belakang, jadi tentu saja dia tidak bisa berlatih di sini sepanjang waktu. Berjalan keluar dari ruang pelatihan, ketika dia baru saja membuka cincin dewa darah, cincin dewa darah itu bergetar. Mei, ada apa? Tangwulin tidak bisa membantu, tetapi bertanya dengan bingung. Kamu masih bertanya padaku ada apa? Kamu akan membunuhku. Di mana kamu? Jiang Wiwe berkata sedikit sekarat. Ah? Tangwulin berkata dengan heran, ada apa denganmu? Aku ada di ruang latihan gravitasi. Di mana kamu? Kamu menungguku di pintu, dan kami akan segera datang. Komunikasi terputus dan Tangwulin memang seorang kepala. Kabut, bagaimana situasinya? Apakah karena penyerahan kemarin? Gak. Jiang Wiwe tidak akan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya hari ini karena pengakuannya kemarin. Setelah menyeka keringat, mereka berdua berlari dengan cepat setelah beberapa saat. Di depan ada seorang perwira wanita yang tampak tinggi dan langsing, dengan bahu agak lebar, dan wajah yang kokoh, tetapi dia memiliki mata besar dan mata yang tajam, dan rambut pendeknya berdiri seperti peniti baja. Jiang Wiwe mengikutinya, tetapi matanya kosong dan wajahnya tertekan. Kamu adalah Tangwulin? Apakah siotan kamu? Ling Wiwe mendekati Tangwulin dalam beberapa langkah dan bertanya. Tangwulin tertegun sejenak dan menatap Jiang Wiwe. Jiang Wiwe tersenyum pahit, Apakah kamu bertemu dengan seseorang yang menggunakan boomerang di match game? Tangwulin berseru, bagaimana kamu tahu? Jiang Wiwe menunjuk ke Ling Wiwe, bukankah itu dia? Hah? Kapan Anda memiliki roh Tyrannosaurus Rex? Mengapa saya tidak tahu? Dia sedang mencari Anda. Ling Wiwe memandang Tangwulin dengan mata panas, tidak ada amarah di matanya, tetapi banyak rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tangwulin juga berusia awal 20-an. Dia terlihat sangat tampan. Matanya lebih indah dari dirinya sendiri. Jika dia berambut panjang, dia akan menjadi kecantikan yang menakjubkan. Sosoknya ramping dan tinggi. Visi Ling Wiwe cukup kritis, tetapi Tangwulin tidak dapat melihat kekurangan apapun secara tak terduga. Ya, saya siotan. Apakah kamu yang menggunakan boomerang? Ling Wiwe? Tanya Tangwulin. Ling Wiwe mendengus dingin? Ya, ini aku. Tangwulin berkata, Apa yang sedang Anda cari? Ling Wiwe berkata, Aku akan datang kepadamu untuk pertarungan lain, satu pertarungan yang sebenarnya. Saya tidak yakin akan kalah. Bagus. Tangwulin setuju. Kali ini giliran Ling Wiwe yang terkejut. Dia awalnya mengira Tangwulin akan mengelak, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dilihatnya di matanya penuh dengan keinginan untuk mencoba. Yang Wiwe berkata, Ayolah, wanita gila, tidak apa-apa bagiku, pergi dan bermain sendiri. Jika kau memanggilku wanita gila lagi, aku akan membunuhmu. Ling Wiwe berkata dengan kejam. Yang Wiwe memutar matanya, Lebih baik tidak pernah melihatmu. Jika kamu tidak menemukanku, bagaimana aku bisa memanggilmu? Saya meninggalkan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri. Tangwulin berlatih teknik tombaknya selama lebih dari tiga jam, dan Ling Wiwe telah mengganggunya selama lebih dari tiga jam, memintanya untuk terus memainkan komunikasi pemandu jiwa. Jiang Wiwe tidak berhenti. Ngomong-ngomong, aku tidak mampu memprovokasi orang ini. Aku sudah lelah selama lebih dari tiga jam. Melihat Jiang Wiwe yang telah melarikan diri, Tangwulin berkata, Kemana kita akan pergi? Dia sekarang telah beradaptasi dengan identitasnya sebagai kemp Dewa Darah dan tidak lagi disebut kepala. Mengenai situasi Tangwulin, Ling Wiwe sudah keluar dari Jiang Wiwe selama tiga jam menunggu ini. Mecha versus Teater, ikutlah denganku. Legiun Dewa Darah dilengkapi sepenuhnya dan Mecha versus Teater secara alami tersedia dan sangat canggih. Zona pertempuran Mecha dan ruang pertempuran Tangwulin jauh lebih besar daripada yang dihadapi Jiang Wiwe terakhir kali dan itu jauh lebih tinggi. Diameternya 200 meter dan tingginya 70 meter itu di bawah tanah jadi Tangwulin belum pernah melihat bangunan sebesar itu di tanah sebelumnya. Penggunaan Mecha untuk melawan zona pertempuran adalah untuk membayar jasa. Setelah Ling Wiwe membayar, dia dan Tangwulin masuk. Dengarkan Jiang Wiwe, pertahananmu cukup kuat dan aku tidak akan berbelas kasihan nanti. Ling Wiwe memandang Tangwulin dengan mata panas. Bagus. Jawaban Tangwulin masih sederhana dan langsung. Dia sangat menantikan kekuatan seperti apa Ling Wiwe di masa jayanya. Dengan kemampuan kontrol Mecha miliknya, jika kamu mengontrol Mecha MU sendiri, pasti akan sangat kuat. Tentu saja, Tangwulin tidak berencana mengendalikan Mecha untuk melawannya, itu tidak berbeda dengan mencari pelecehan. Dia juga akan menghadapinya dengan keadaan terkuatnya untuk mengasah keahlian menembaknya. Keduanya berdiri 100 meter jauhnya, Ling Wiwe menarik napas dalam-dalam, matanya yang liar dengan cepat menyatu, dan dia menjadi dingin dalam waktu singkat. Sifatnya yang tidak sabar tidak berarti dia akan melakukan hal yang sama dalam pertempuran. Sebaliknya, dia tetap tenang sepanjang pertempuran. Menjadi divisi Mecha Aceh sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Anda tahu, divisi Aceh Mecha dari Blood God Legion benar-benar berbeda dari divisi Aceh Mecha di luar. Mengangkat tangannya dan membuangnya, cahaya hitam muncul di depan tubuhnya dan bayangan hitam dengan cepat memperbesar. Itu adalah Mecha Hitam dengan ketinggian 8 meter. Meskipun Tang Wulin sudah memiliki prediksi di benaknya, ketika dia benar-benar melihat bahwa Ling Wiwe menggunakan Mecha tingkat hitam, dia tidak bisa menahan napas. Mecha level hitam itu sendiri tidak buruk, yang mengerikan adalah Mecha itu berada di tangan seorang Aceh Mecha. Apakah itu kecepatan, kemampuan ofensif dan defensif, atau peralatan senjata, Mecha level hitam dan Mecha standar hanyalah langit dan bawah tanah. Itulah jarak antara cincin roh 10.000 tahun dan cincin roh 10 tahun. Menghadapi orang seperti itu, mata Tang Wulin segera menjadi kental, dan dia sepenuhnya terserap, dan kabut emas samar naik di sekitar tubuhnya.